Hai 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 ketemu lagi dengan kairan sebalik kali ini kairan akan menjelaskan apa itu drawing tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel kairan agar tidak ketinggalan video berikutnya klik tombol lonceng drawing pada mulanya merupakan karya ilustrasi yaitu untuk menerangkan atau memberi keterangan terhadap orang lain atau lebih tepat sebagai gambar keterangan di sisi lain drawing merupakan medium untuk mencapai sebuah simbol figuratif dalam pencapaian bentuk seni lukis secara sepintas seni drawing merupakan seni lukis yang menonjolkan unsur garis dan lukis dengan menonjolkan warna tetapi pada penerapannya seni drawing pada kun waktu mengabaikan pendapat tersebut dan bukan lagi sebagai karya ilustrasi bahkan kini menggunakan medium yang sama seperti yang berlaku pada seni lukis yang jelas seni drawing memerlukan keterampilan us untuk menggambarkan sesuatu sebagai bentuk representasi drawing berasal dari kata draw yang berarti menggambar-menggambar pada tingkat paling sederhana adalah dasar bagi segala hal dalam seni rupa atau dianggap sebagai mother of art gambar ternyata berdiri sebagai fakta kasat mata yang memperlihatkan pemikiran dan seniman di setiap wilayah kreatifitasnya drawing pada garis besarnya memiliki tiga kegunaan pada tingkat pertama gambar merupakan notasi tentang benda atau situasi pada saat tertentu yang dianggap menarik oleh si penggambar notasi maupun seketsa sebagai hasil gambar umumnya bermuatan garis yang sekaligus gambaran sekilas dan dikerjakan dalam tempo cepat acap kali dilanjutkan pada tahap berikutnya yang kedua gambar hadir dan membuktikan diri sebagai karya seni yang utuh dan berdiri sendiri pada fungsi ini gambar telah memperlihatkan kelengkapan pernyataan seniman relatif tak butuh tahapan berikutnya yang ketiga gambar sebagai media studi yang melandasi pekerjaan berikut antara lain lukis patung arsitektur ilmu pengetahuan atau lainnya pengaruh gambar pada fungsi ini sampai pula sebagai pembuka cakrawala ilmu pengetahuan pengembangan ilmu tersebut salah satunya adalah seniman atau pemikir yakni Leonardo da Vinci drawing adalah gambar tiruan seperti orang binatang tumbuhan benda mati ruang landscape dan lain-lain yang dapat dibuat dengan cara coretan pensil atau media lainnya jika kita perhatikan terdapat banyak kata pada pendevisian tersebut ini menunjukkan betapa luasnya devis ini atau pengertian tentang drawing yang pertama menunjukkan bahwa gambar tidak hanya terbatas pada tiruan orang binatang tumbuhan dan lain-lain akan tetapi bisa juga tiruan lainnya yang kedua di dalam proses penguatannya tidak terbatas pada coretan pensil bisa saja dengan pointer menggunakan mouse di program drawing di komputer drawing tipografi dan lain-lain terakhir menunjukkan bahwa media untuk menggambar tidak hanya terbatas pada kertas bisa saja pada dinding lembaran kayu atau bisa juga pada kanvas disini kita akan bisa mengetahui bahwa pendevisian drawing cukup luas dan bisa menjadi berbagai devisi misi tergantung dari tingkat kemajuan zaman dan disiplin ilmu mungkin pengertian drawing hanya terbatas pada goresan gores dan menyerupai benda tertentu yang terdapat pada kertas namun sekarang orang juga mengenal gambar sebagai kombinasi garis dan warna jika kita tanyakan apakah sebenarnya pengertian drawing mungkin kebanyakan orang akan menjawab gambar yaitu drawing pada artikel atau video kali ini saya akan mencoba memberi penjelasan sedikit tentang drawing jika kita lihat tentang gambar tidak bisa disamakan dengan drawing tapi drawing adalah sebuah gambar sama halnya dengan lukisan lukisan adalah gambar tapi tidak bisa dibilang gambar estetik dan artistiknya berbeda begitu pula media yang dipakainya oleh sebab itu bahwa pengertian gambar tidak bisa disamakan dengan drawing dan lukisan menarik bukan tapi pada umumnya drawing sering kali menggunakan teknik gores pada media kering atau yang disebut dry on dry contohnya crayon di atas kertas atau pensil di atas kanvas atau karkol di atas kayu dan lain-lain maka dari itu media drawing itu tidak terbatas apakah unsur garis garis mempunyai kekuatan untuk menentukan sebuah gambar disebut drawing benar garis adalah pokok dari drawing bisa juga menggunakan garis dari pensil garis dari benang garis dari cahaya dan garis dari goresan kayu apabila kita membicarakan tentang drawing ini tidak akan ada habisnya karena dari sini si drawing sangatlah luas tidak akan terbatas jika kita bahas tidak akan selesai tapi pada intinya drawing memiliki unsur garis ataupun titik ataupun warna banyak sekali saat ini siniman-siniman drawing yang muncul untuk membuktikan diri bahwasanya karya mereka sangat laiga contohnya garis edelweiss pen drawing dari pasuran ini seringkali menonjolkan drawing yang beraliran surrealis banyak sekali karya-karya garis menonjolkan sebuah dunia mimpi oke itu tadi yang bisa kak iron jelaskan tentang drawing tapi sebelum itu jangan lupa like comment share and subscribe agar kak iron semangat untuk membagikan video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati